Intro Film dibuka di dua tempat mengikuti dua protagonis pertama di dalam gereja di mana Putra Elena Nes menolak untuk mendukung protes dalam demonstrasi dan kemudian dalam upacara peringatan untuk Ibu Peyton Elena dan suaminya Barry atau Gary Wicks mencoba untuk hamil tetapi menjadi jelas bahwa upaya mereka tidak berhasil ketika Barry menegur Elena setelah gagal hamil Peyton mulai membersihkan barang-barang ibunya mengingat kembali ibunya yang bermasalah secara emosional saat dia bekerja Peyton menemukan kaset dengan barang-barangnya dan menjadi suka dengan itu untuk beberapa waktu Elena mengunjungi temannya Tyler untuk meminta nasihat mengatakan kepadanya bahwa dia dan Barry akan mengadopsi alih-alih mencoba memiliki anak lagi dia bertanya apa untungnya dia dan bersikeras seperti yang dia lakukan di masa lalu bahwa Barry bukan belahan jiwanya atau api kembar meski begitu dia mendorongnya untuk pergi ke adopsi mengatakan bahwa seorang pasti datang di dalam hidupnya dengan cara yang besar Peyton dan Elena bertemu di agen adopsi mereka berbicara sebentar saat Peyton mengembalikan kunci Elena yang hilang padanya mereka bertukar kartu nama setelah Peyton menyebutkan bahwa dia mungkin digunakan untuk seorang fotografer yang Elena sebelum menikahi Barry sahabat Peyton Wade menyeretnya ke guru cinta Tyler tempat Peyton dan Elena bertemu sekali lagi Elena mengetahui bahwa Peyton adalah seorang yang aneh saat mereka membicarakan pernikahan mereka Peyton menelpon Elena keesokan harinya menanyakan apakah Elena akan membantunya melanjutkan proyeknya dan membuat rencana agar Elena mengunjungi keesokan harinya dengan portfolio-nya mereka bertemu sekali lagi dan terungkap bahwa Peyton adalah seorang agorafobia dengan kesulitan besar untuk percaya mereka terikat selama beberapa minggu ke depan selama piknik dengan Tyler dan segelas teh panas larut malam kemudian Elena mengambil foto Peyton profesional yang lebih baik untuk buku-bukunya dan mereka mendiskusikan pendidikan mereka dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka lurus dan tidak aneh masing-masing Peyton memanggil Wave untuk meminta nasihat tentang perasaannya terhadap Elena dan temannya mengatakan kepadanya untuk jujur dengan Elena tentang perasaan tersebut tidak menyadari bahwa Elena memiliki perasaannya sendiri dia mengunjungi Peyton kemudian setelah dihindari selama beberapa waktu itu muncul di pintunya dengan foto-foto yang dicetak pada kunjungan tak terduga Peyton mengungkapkan perasaannya kepada Elena dan menyarankan agar mereka tidak menghabiskan waktu bersama Elena dengan keras menolak gagasan itu memberitahu Peyton bahwa dia adalah sahabat terbaiknya bahwa mereka harus ada dalam kehidupan satu sama lain dan bahwa Peyton dapat memiliki semuanya kecuali untuk itu namun selanjutnya Elena mulai dengan cepat memeriksa perasaannya sendiri Elena menelpon Peyton setelah menjelajahi situs internet mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada mereka dan tidak berpikir dia itu wanita aneh yang memiliki ketertarikan juga ini diikuti oleh pernyataan penuh emosional yang tidak seperti biasanya dari Elena yang menanyakan apakah dia dan Peyton bisa setuju untuk menyebut sesuatu yang terjadi di antara mereka suaminya berjalan di tengah panggilan menyebabkan dia dengan cepat mengakhirinya yang tampak lebih mencurigakan keesokan harinya Elena datang ke rumah Peyton dan mereka bertemu dengan penuh semangat seiring berjalannya waktu Elena mulai menginginkan lebih dari itu dia meminta Peyton untuk bertemu dengannya pada awalnya Peyton menolak mengatakan bahwa sekali mereka pergi ke sana tidak akan ada jalan untuk kembali Elena mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin kembali saat mereka berpelukan Peyton meminta Elena untuk tinggal bersamanya meskipun tidak jelas apakah maksudnya selama beberapa hari berikutnya Elena dan Peyton memulai bersama suatu pagi mereka berdua terlibat sedikit inkwisisi ketika Peyton bertanya bagaimana Barry datang ke Elena dan kapan dan seberapa sering mereka bertemu Elena mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak selalu bertemu dan juga mengatakan kepadanya bahwa mereka akan berlibur tahunan ke Hawaii bersama Peyton menulis surat kepada Elena saat dia pergi dan Nes adalah orang yang menemukannya saat dia mencari aspirin di kopernya Elena memiliki dua pasangan mulai menggerogoti Elena dan dia mulai bertengkar lebih banyak dengan Barry dan Peyton Nes mulai mengutil dan minum jamu karena tekanan menjaga rahasia hubungan Elena dan Peyton yang akhirnya ditangkap polisi setelah minum jamu dan kembali ke toko tempat dia mengutil ketika Elena kembali dan menghadapkannya tentang hal itu dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu hubungannya dengan Peyton dan dia menjelaskan secara singkat bahwa dia tidak berniat untuk berhenti melihatnya Elena kembali ke Tyler karena putus asa untuk jawaban mengapa dia telah ditetapkan di jalan ini dan bertemu Peyton kemudian dan memeluknya di taman tidak menyadari Milly melihat mereka bersama-sama Milly kemudian menelpon Barry dan memberi tahu tentang Elena Peyton mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin harus berakhir karena semua komplikasi yang timbul untuk Elena Elena bersikeras bahwa mereka tidak bertanya secara retoris kepada Peyton apakah dia pernah melihat masa depan mereka bersama mereka putus dan Elena berjalan pergi saat Milly pergi ke Barry dan memberi tahunya Elena putus dengan Barry mengatakan kepadanya bahwa Nes membutuhkan mereka yang sebenarnya bukan pasangan yang sedang bertengkar seperti sekarang 6 bulan kemudian Wave dan Peyton berjalan-jalan di taman dan bertemu Tori dan Nes juga melakukan hal yang sama Elena juga muncul berjalan bersama Tyler dan istrinya Lily dia sekarang hamil daripada awalnya Peyton panik berpikir bahwa Elena mempermainkannya dan berhubungan dengan Barry sepanjang waktu mereka bersama Elena pingsan dan Nes meminta Peyton dan Elena untuk berbicara bersama di rumah Tyler sehingga Elena dapat menjelaskan bahwa dia putus dan akan bercerai dari Barry tetapi masih menginginkan seorang anak memiliki harapan dalam hidupnya dan bahwa dia menerima kontribusi dengan Tyler dan meminta Peyton untuk mencoba dan memahami Peyton meminta maaf dan mereka berpelukan dan film pun selesai jika menyukai film ini silahkan berikan dukungan subscribe pada channel saya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa selamat menikmati